Hai sobat, tiga penemuan sains terbaru dan terbesar setahun terakhir Seiring dengan Australia merayakan Pekan Ilmiah Nasional atau National Science Week Yaitu sebuah perayaan peran dan pencapaian sains dan teknologi Yang dirayakan setiap tanggal 12 sampai 20 Agustus setiap tahunnya Mari kita lihat kembali penemuan dan cerita besar Yang menjadi berita utama dan mengubah pemahaman kita tentang alam semesta di sekitar kita Yang pertama, gambar terdekat dari planet Saturnus oleh pesawat Chasini Gambar yang diambil pada bulan April 2016 ini Menunjukkan atmosfer di planet Saturnus dari dekat yang tidak pernah ada sebelumnya Kita masih harus menunggu sampai tanggal 16 September Sebelum pesawat luar angkasa Chasini milik NASA ini melakukan misi pemungkasnya Yakni dengan menabrakkan dirinya ke planet Saturnus Tapi pada bulan April 2016 lalu Pesawat luar angkasa kecil ini untuk pertama kalinya melintasi gap atau jarak yang terdapat di antara planet Saturnus dan cincin terdalamnya Sementara itu planet Jupiter pesawat luar angkasa NASA Juno berhasil mengabadikan Great Red Spot dari jarak dekat Chasini berhasil mengirim kembali sejumlah gambar dari jarak dekat atmosfer Di planet Saturnus yang menunjukkan rincian yang belum pernah ada sebelumnya Termasuk badai raksaksa yang berputar-putar Chasini melintasi 3000 km di atas punca awan tertinggi Saturnus Karena instrumennya mencatat informasi baru tentang planet yang dikelilingi cincin tersebut Sementara itu satelit pemantau planet Juno milik NASA Yang mengorbit di planet terbesar dalam tata surya Yang berjulukan The Giant Gas Jupiter Berhasil mencapai posisi terdekat dengan planet tersebut Yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sebuah peristiwa misi angkasa bersejarah Di Great Red Spot planet ini pada bulan Juli 2017 lalu Para ilmuwan tertarik mengetahui apa yang terdapat di bawah lapisan atas Great Red Spot Yang di pusaran badai seluas 16.000 km Termasuk bukti-bukti adanya petir di planet Jupiter yang bisa menunjukkan keberadaan awan air Yang kedua, Gunung Es Raksaksa terlepas dari Lempeng Es di Antartika Sebelum benar-benar terpisah, Gunung Es Raksaksa ini sudah nyaris terpisah Dari lapisan Es Larser C selama beberapa bulan Para peneliti memang telah memantau Lempeng Es Larser C di Antartika selama beberapa waktu Namun pada akhir tahun 2016 lalu terjadi retakan sepanjang 18 km Dan bulan lalu bagian terakhir dari retakan tersebut terpisah dari Lempeng Es Antartika Dan menyebabkan terlepasnya sebuah Gunung Es seberat 1 triliun ton Berukuran 5.800 km salah satu Gunung Es terbesar yang pernah tercatat Gunung Es itu memang sudah mengapung sebelum terlepas Sehingga tidak ada dampak langsung pada permukaan laut Namun terlepasnya bongkahan itu telah meninggalkan kawasan Lempeng Es Larser C berukuran lebih dari 12% Perpisahan besar tersebut menunjukkan akselerasi dramatis dari kletser di belakangnya Yang ketiga, sejarah manusia di Australia mundur 18.000 tahun Penggalian fosil dan artefak kuno di Taman Nasional Kakadu Mengidentifikasikan manusia mencapai daratan Australia setidaknya 65.000 tahun yang lalu Lebih awal 18.000 tahun dari perkiraan sebelumnya Penggalian yang dilakukan di tempat penampungan batu di dekat Taman Nasional Kakadu Menunjukkan manusia berhasil mencapai daratan Australia setidaknya 65.000 tahun yang lalu Yakni 18.000 tahun lebih awal dari perkiraan pertama Temuan ini menjadi penting karena membantu mendefinisikan kembali Pemahaman kita saat spesies manusia pertama kali meninggalkan Afrika Di antara temuan yang berhasil digali tempat penampungan itu adalah Kapa dengan tepi tumpul tertua di dunia Secara terbisa, para peneliti berhasil menyelesaikan studi genomik Paling komprehensif terhadap penduduk asli Australia yang pernah dilakukan sampai saat ini Studi ini mengungkapkan bahwa manusia modern adalah keturunan dari satu gelombang pendatang Yang meninggalkan Afrika sekitar 72.000 tahun yang lalu Temuan ini juga menegaskan bahwa Aborigin Australia modern adalah keturunan orang pertama yang tinggal di Australia Sebuah klaim yang sebelumnya menjadi bahan perdebatan Terima kasih sudah menonton video ini Kasih pendapat kalian di bawah ya Terima kasih sudah menonton video ini